Halo Cuy, balik lagi Cuy sama aku Randi HNKR Cuy ya, masih di channel Randi HNKR Cuy Oke Cuy, jadi di video kali ini aku mau share ke kalian itu reset ya Dan ini resetnya kayak ini ya, kayak INB-INB gitu lah Cuy ya Kalian bisa lihat, disini aja kalian bisa lihat sih kondisinya colorful banget Cuy Terus ya, kalau misalnya kita lihat di atas ini tuh ada awan-awannya Cuy Ini kebetulan aku pakai amazing screen ya, jadi ini Cleo-nya itu sebenarnya untuk bikin-bikin video sinemati gitu Cuy Nah ini resetnya keren banget, cantik banget ya Dan ini udah, aku suka sih yang reset-reset kayak gini Cuy Ya dia kayak colorful-colorful gitu Cuy ya Kalian bisa lihat disini, ini jembatan suramadu ya Ini aku ambil videonya itu di Sanfiro ya, biar gak terlalu rame aja sih menurut aku ya Dan ya aku cuma nge-share aja apa reset ini Mungkin gak aku pakai di streamingku ya Karena kan aku udah ada reset yang satu lagi tuh Tapi buat kalian yang mau cobain, boleh-boleh aja sih Ini reset, ini reset bagus kok Ini, dia udah ada ininya juga Kalau aku udah pakai MPEX AO ya Di sini ya, MPEX AO, TANY COLOR nih Terus, ini sih sebenarnya masih bisa diaktifin lagi Coba kita balik ke karakter dulu ya Karakter kita nyangkut Cuy Karakter kita, karakter kita nyangkut Woy, waduh, 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 kacau, kacau Keren ya Gimana nih, menurut kalian resetnya Cuy Udah bagus sebelum Cuy Menurut aku udah bagus sih Ini aku dapet 93 FPS Biasanya sih 90-an juga Cuma ya, biasanya kan lagi nge-ERP Sedangkan ini kan lagi di stasiun sih Aku deket sama stasiun ya Nah, ini coba kita aktifin yang lain ya Misalnya kayak ADR Terus kita aktifin kayak Apa ya, SSR gak usah lah ya SSR, bagus juga sih Coba kita aktifin SSR Yang berubah apa Cuy Oh iya, yang berubah itu Jalannya ada becek-beceknya Cuy Jalannya tuh ada becek-beceknya Kalian bisa lihat sendiri Jalannya Cuy Tapi gak usah lah, SSR mah berat ya Kita aktifin Ini ada mode kartun juga Ada vinyet juga nih Terus ada adobe Adobe nih Biar bikin ngeblur ya Di belakang Di belakang karakter kita gitu Tapi kan kita Karakternya lagi ngebug tuh Kita biarin aja lah gitu Ini ada penicolor juga Sini Yang paling penting itu MXAO Ini kita bisa buat Kalau aku sih agak hard juga Masih bisa ya Loh, kayak gini Jadinya nih Ini udah Udah bagus ya Bagus banget Cuy Acuanya Cuy Keren ya Oh iya, BTW Cuy Aku mau kasih tau ke kalian Dan ini Aku pakenya itu GTA polosan ya GTA polosan itu Kayak gimana bang Maksudnya bang Nah GTA polosan itu Belum aku pasangin Mode apa-apa Belum aku pasangin Kayak Skin mode Selain mode grafik ya Pokoknya yang Yang udah aku pasang Cuma mode grafik doang aja sih Di sini Cuy Nah ini Ini karakterku Nih lah nih Ini skinnya aja Masih skin biasa Terus tasnya juga Masih belum pake Apa namanya Belum pake Belum pake mode ya Ini ya Nah ini udah colorful banget Enak banget Cuy Kalian bisa Kita cobain sendiri sih Nanti Nanti Sep mirip INB nya ini Aku share di deskripsi ku Lewat link Google Drive ya Atau media Media Share Media Fire ya Nanti ya Aku share Aku mau kasih lihat ke kalian Ini sih Apa namanya Nah ini dia Cuy Nah ini Yang disebelah kanan ini Ini gitu ya Aku Cuy Nah ini gitu ya Masih polosan Ini kalau kita cek mode loader nya Itu masih kosong Cuma ada Cuma ada satu doang Timesick doang Karena di riset itu Pasti ada Timesick nya ya Dan Terus ini ada Real Skybox Ada riset Aku juga tadi Di Cleo nya itu Ada pake Amazing Screen Terus Disini juga Udah pake Asi-asinya Itu udah pake Semua disini Nah ini ada Disnikanya juga Cuy Ada config Untuk disnikanya Terus Risetnya itu ini Riset Mirip INB Reset Mirip INB Kita bisa Buka disini Ademar loader Ini semuanya Ini GTA ini Ini aku mainnya Di server voice Nah ini Aku mainnya itu Di server voice Kita bisa F7 disini Nah ini kan F7 nya itu kan Kayak Apa namanya Tulisannya itu Pesan langitnya itu kan Kayak ball gitu ya Ada Garis Pinggirnya itu Hitam Nah itu Gara-gara ini Gara-gara Kartun Gara-gara Efek kartun Cik Gimana menurut kalian Keren gak sih Koneksi terputus Karena terdeteksi Menggunakan Speedhack Aduh Ini Bu Gia Tapi Gapapalah Kita Cuma Ngeser Cuma Lihat Aja Cik Keren Ya Risetnya Ya Palingan Nanti Kita Tinggal Tambahin Apa Namanya Keren Keren Modemap Modifikasinya Masih kosong Kayak Modmap Mod GPS Ini Kan Belum ada GPS Nya Juga Terus Bisa Tambahin Kaya Mod Skin Mod Tas Gitu Kalau Kalau Masalah Colorful Ini Udah Udah Bagus Banget Tidak Perlu Ini Lagi Sih Tidak Tambah Tambah Lagi Gitu Oke Jadi Segitu Aja Videonya Kalian Kalau Mau Download Nanti So Link Nanti Di Deskripsi Yang Penting Kalian Oh Iya Tutor Pakainya Cuy Aku Lupa Kasih Lihat Tutor Pakainya Tutor Pakainya Itu Kalian Kan Udah Download Nih Reset Mirip DNB Nya Nih Udah Download Nih Terus Kalian Extract Nih Extract Terus Kalian Buka Kalian Copy Semua Copy Copy Terus Pastikan Aja Di GT Directory Kalian Nah Pasti Disini Aja Nih Nah Nanti Bakalan Kepaste Semuanya Kalau Aku Ini Udah Ada Jadi Aku Pasti Lagi Gitu Ya Ini Aku Tinggal Replace Tapi Nggak Aku Pakai Lagi Udah Ada Nih Nah Cara Pakainya Kayak Gitu Doang Pastikan Kalian Install GTA Clean Sama Install Client Dulu Dan Apa Ini Cukain Nah Gitu Cuy Ya Cara Pakainya Simple Aje Kalau Cara Pakainya Oh Ya Buat Kalian Yang Mau Nonton Cara Install GTA Clean Itu Kalian Bisa Tonton Video Ku Yang Sebelum Ya Yang Sebelum Itu Ada Aku Udah Bikinin Tutorial Cara Install GTA SMP Tapi Itu Khususus PC Aja Cuy Kalau Android Aku Nggak Main Di Android Soalnya Jadi Jadi Aku Agak Ini Sih Kalau Bikin Tutorial Agak Susah Cui HP Pun Aku Cuma Satu Doang Oke Cuy Segitu Aja Dulu Videonya Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Kalian Boleh Comment Mau Request Di Bikinin Video Apa Gitu Di Share Mod Apa Gitu Kalian Buk S Koke See Next Video Bye Bye Thank you